Halo semuanya, welcome back to my channel Nah disini siapa yang tidak bisa menghilangkan step pemakaian toner pada step skincare rutinnya Nah itu tuh aku banget deh Karena step pemakaian toner menurut aku itu adalah step yang lumayan penting ya Dalam step skincare Karena pemakaian toner ini akan membantu mempersiapkan kulit kita untuk menerima skincare selanjutnya Apalagi sekarang banyak toner yang sekarang tuh sudah ada active ingredientsnya Selain dia bisa untuk mempersiapkan kulit kita untuk menerima skincare selanjutnya Mereka juga bisa membantu untuk mengatasi masalah kulit kita Nah di video kali ini seperti judulnya aku akan ngebahas toner yang aku punya dari Skintific Ini aku punya 4, ini dia warnanya unyu-unyu banget ya Pastel gitu aku suka banget sama kemasannya Untuk kemasan boxnya mereka memiliki warna yang sangat bagus Enak dipandang mata yaitu warna-warna pastel Kemudian di dalam kemasannya infonya juga cukup lengkap Ada info ingredientsnya, cara pemakaiannya, manfaatnya Kemudian ada nomor bepa, masak ada luarsanya juga Sedangkan untuk kemasan tonernya sendiri mereka juga memiliki warna yang sama dengan kemasan boxnya Di dalam kemasannya ada tempelan sticker yang menandakan mereka itu produknya namanya apa aja Dan untuk toner-toner ini dia memiliki kuantiti 80ml kecuali yang hyaluronic acid Nah kalau yang hyaluronic acid ini dia kuantitinya 100ml Seperti biasanya aku akan ngebahas satu persatu tonernya Dan sekarang aku akan mulai dari yang paling besar dulu Ini yang isinya tuh 100ml Ini adalah Skintific 4D Hyaluronic Acid Barrier Essence Toner Nah untuk toner ini dia memiliki hero ingredients Yang pertama ada High Magic 4D Hyaluronic Acid Dimana ini adalah gabungan antara 4 hyaluronic acid Yang secara instan dan juga intensif dapat menghidrasi setiap lapisan kulit kita Yang kedua ada Ceramide yang dapat mengembalikan dan juga memperbuat skin barrier kita Selain itu dia juga dapat menghidrasi kulit kita Kemudian ada Centella Asiatica yang dapat menenangkan kulit-kulit kita yang sedang kemerahan Ataupun iritasi Dan yang terakhir ada Pro Vitamin B5 Yang bekerja secara efektif pada kulit yang sensitif Dia dapat menenangkan kulit dan juga mengembalikan elastisitas kulit Untuk tekstur toner ini dia nggak terlalu cair Tapi dia juga nggak terlalu kental Kalau seandainya kita pegang itu dia kayak ada Apa ya kayak senil-senil gitu loh Jadi kayak ada licin-licinnya gitu Tapi dia nggak cair pure cair seperti air Dan dia juga wanginya tidak terlalu menyengat Aku suka dengan penggunaan toner ini Aku biasanya pakai toner ini dengan menggunakan kapas pagi dan malam Setelah aku aplikasikan toner ini kulit aku tuh berasa kayak sangat terhidrasi sekali Dan aku ngerasain kulit aku tuh lebih kayak lembab ya Lembab terus pemakaian skincare selanjutnya pastinya lebih meresap Dan membuat kulit aku tuh kelembapannya tuh terjaga banget Yang kedua ini adalah Skintific 5x Ceramide Shooting Toner Dan untuk toner ini dia memiliki hero ingredients yang pertama Pastinya itu adalah 5x Ceramide yaitu gabungan 5 jenis ceramide Yang dapat membantu memperbaiki dan juga menenangkan skin barrier kita yang udah rusak Kedua ada probiotic yang dapat membantu menenangkan kulit kita yang sedang bermasalah Misalnya kayak lagi iritasi, kemudian kemerahan, kemudian ada jerawatnya Biasanya kan suka merah-merah Nah itu aku ngerasain banget kalau pakai Skintific yang shooting toner ini Merah-merahnya tuh jadi lebih meredah Kemudian ada kalendula yang dapat menutrisi kulit kita Membuat kulit kita lebih kenyal, sehat Dan juga dia memiliki fungsi anti-inflammasi Jadi dia sangat bagus sekali untuk kulit yang sedang mengalami masalah Yang seperti yang aku bilang tadi, kemerahan, bekas jerawat Sedang berjerawat, pokoknya yang lagi bermasalah banget Untuk toner ini teksturnya tuh dia lebih cair dibandingkan dengan hyaluronic acid tadi ya Jadi penggunaannya sama, aku menggunakan dengan kapas Aku pakai pagi dan malam Terus kalau sana yang aku ngerasa aku butuh kelembapan lagi Misalnya kulit aku sangat-sangat merah gitu ya Lagi bermasalah Sebenarnya udah jarang sih bermasalah sejak aku pakai toner ini Dan juga produknya yang lain Aku ngerasa dia lebih bisa bantu menenangkan kulit aku yang bermasalah Misalnya kan memang kulit aku tuh sensitif banget ya Biasanya kulit aku tuh jadi kayak kering, terus merah-merah Nah si shooting toner ini Dia bisa bantu kulit aku tuh untuk lebih redah Merah-merahnya, lebih tenang, lebih kalem Dan kelihatan lebih cerah Karena merah-merahnya tuh jadi kayak memudar gitu Makanya kulit aku tuh selama aku pakai tonernya ini Dan juga serumnya segala yang ada ceramidenya Jadi kulit aku tuh bereaksi kayak dia bikin kelihatan kulit aku tuh jadi kayak cerah gitu loh Yang ketiga ini adalah Skin Tific 5% Ada AHA, BHA, dan juga PHA Nah ini adalah toner yang tipenya itu exfoliating Jadi kita bisa pakai toner ini untuk mengeksfoliasi kulit kita Karena dia mengandung hero ingredients Yang pertama itu ada 2% AHA, 2% BHA, dan juga 1% PHA Dimana fungsi AHA-nya itu bisa membantu kita untuk mengangkat sel kulit mati Meningkatkan produksi kolagen Meregenerasi kulit kita Dan juga dia bisa membantu mengatasi masalah kulit kita Misalnya kayak beruntusan, jerawat Karena kan dia mengikis kulit mati yang ada di lapisan permukaan kulit kita Jadinya kulit kita tuh kulit matinya tuh hilang Jadi pemakaian skincare lebih meresap Dan kotoran-kotoran yang ada di wajah kita tuh jadi kayak terkikis gitu Jadi jerawat jarang muncul dan juga lebih bisa teratasi Kemudian ada BHA Nah kalau BHA ini kita tahu ya Dia bisa untuk kayak mengurangi produksi minyak yang berlebih Dimana si produksi minyak yang berlebih ini Pastinya itu salah satu penyebab jerawat sering muncul Nah dia seperti membersihkan pori-pori Selain itu dia juga memiliki anti-inflamasi dan dapat menenangkan kulit Kemudian ada PHA Dimana PHA ini adalah exfoliator Yang cocok untuk kulit yang sensitif Sehingga dia dapat membantu mengikis kulit mati yang ada di layer paling luar Jadi kulit kita tuh terasa lebih halus dan juga dapat mencegah penuaan dini Selain itu dia juga mengandung kompleks probiotik Dimana kandungan ini dikenal sebagai Gallop Somyces Ferment Filtrate Pasti kalian udah sering denger banget ya Dia adalah ragi yang merupakan sumber peptida Kemudian ada sumber protein Dan juga asam amino dan dia juga dapat meningkatkan produksi allantoin di dalam kulit kita Yang gunanya itu untuk menenangkan, melembabkan, dan juga melindungi kulit kita dari bahayanya radikal bebas Sehingga dia dapat menjadikan kulit kita kembali lebih sehat Lembab, kenyal, dan juga mengembalikan fungsi alami kulit kita Dan yang terakhir itu ada Niacinamide Dimana kandungan ini udah gak asing lagi Dia bisa sebagai anti-inflamasi Membantu mengurangi minyak yang berlebih Mencerahkan atau meratakan warna kulit Dan dia juga dapat membantu untuk mengatasi masalah kulit kita seperti jerawat Untuk tekstur toner ini dia cair seperti air Dan dia tidak ada bau-bau yang menyengat Untuk cara pakainya juga Dia kita bisa pakai sepagi dan malam Cuma disarankan mending malam aja Tapi kalau kalian mau pakai di pagi hari Kalian bisa pakai sunscreen setelah kalian menggunakan toner ini Maksudnya setelah toner pakai pelembab dulu ya Baru pakai sunscreen Nah kalau seandainya kalian baru pertama kali cobain exfoliating toner Disarankan untuk menggunakan exfoliating toner ini Dua atau tiga kali seminggu aja Nah kalau ngerasa di dalam kulit kita gak ada masalah Misalnya malah aja ditambah halus Gak ada iritasi sama sekali Bisa ditingkatkan pemakaiannya Misalkan empat kali dalam seminggu Atau setiap hari juga boleh Tapi lebih baik di malam hari Nah kalau seandainya kalian mau pakai exfoliating toner Tapi kalian gak mau yang terlalu keras menurut kalian ya Nah kalian bisa cobain yang ini Skin TV Glycolic Acid Ini adalah Daily Clarifying Toner Kalian bisa pakai sebagai exfoliating toner Dan ini bisa digunakan setiap hari Pagi sama malam Cuma setelah kali lagi Disarankan sih malam aja Terus pakainya dengan menggunakan kapas Kalau kalian mau pakai di pagi hari Tetap harus pakai sunscreen Nah untuk toner ini Dia memiliki hero ingredients Seperti namanya Pastinya dia ada kandungan glycolic acid Yaitu asam amino Yang dapat merevitalisasi kulit kita Dengan mengangkat sel kulit mati Yang ada di kulit kita secara ringan Meregenerasi kulit kita Serta meningkatkan produksi kolagen Yang ada di wajah kita Selain itu dia juga ada Niacinamide Sama seperti yang exfoliating toner tadi Dia bisa membantu mengurangi produk seminyak Yang ada di wajah kita Yaitu penyebab Salah satu penyebab jerawat Kemudian dia juga ada Lactobionic acid Yaitu exfoliator alami Yang dapat merawat kulit yang kusam Dan juga kulit yang sedang berjerawat Biasanya kalau kita lagi berjerawat Itu kan kulitnya jadi teksturnya Kayak agak kasar Kemudiannya kayak Kelihatan kusam gitu ya Jadi kandungannya ini Bisa bantu membuat kulit kita Lebih cerah Terus jerawat-jerawat itu Lebih meredah Dan yang terakhir Dia ada 5 times Seramai juga Sama seperti yang Shooting tonernya Jadi selain dia bisa membantu Untuk mengatasi masalah jerawat Meratakan warna kulit Sebagai exfoliator Dia juga untuk Bisa bantu untuk menjaga Dan merawat skin barrier kita Untuk toner ini Dia teksturnya itu cair Dia gak ada wangi-wangian yang menyengat Terus pakainya Tadi seperti tadi Bisa setiap hari Dan pakainya dengan menggunakan kapak Dari keempat toner ini Yang sudah aku cobain Dan aku pakai rutin Itu adalah dua toner ya Yaitu yang Ini skintific 4D hyaluronic acid Dan juga yang satunya ini Maaf salah ambil Ini yang 5 times ceramide Shooting toner Karena aku sedang Menyusui Jadi aku Menghindari produk Exfoliator dulu Nanti kalau aku Sudah mulai Sudah stop menyusui Nanti aku akan Cobain Nah setelah aku menggunakan Kedua toner ini Yang paling aku rasain Itu adalah kulit aku Jadi lebih sehat Kalian tahu kan Kondisi kulit aku Itu sensitif banget Jadi kalau udah sensitif Skin barrier rusak Itu pasti gampang banget Untuk jerawat Tekstur kulit itu jadi kasar Kemudian dia gampang-gampang banget Untuk merah-merah gitu loh Kulit aku Nah sejak aku pakai Toner ini Terutama yang ceramide ini Ceramide ini dapat membantu Memperbaiki skin barrier aku Yang udah rusak Dia dapat menenangkan Kulit aku yang kemerahan Kemudian ya Hyaluronic acid ini juga Dia bisa bantu untuk Melembabkan kulit aku Aku pakai itu Rutin ya Pagi dan malam Kemudian aku juga pakai Serum serta Apa namanya Gelnya Cuma gelnya udah habis Dan kombinasi dari Produk-produk skin tipik Yang udah aku pakai Itu tuh bisa Bener-bener Memperbaiki Dan juga Mengembalikan kulit aku Yang tadinya tuh Iritasi Kemudian kulit aku Yang tadinya tuh Teksturnya tuh Gak enak Kayak kasar-kasar gitu Apalagi selama hamil tuh ya Kerasa banget ya Kayak gak terawar gitu Tapi selama aku pakai Produk dari skin tipik Tonernya Serumnya segala macem Itu tuh bisa Bantu kulit aku Jadi kayak lebih sehat Dan dia juga Bisa untuk mencerahkan kulit aku Kenapa dia Kelihatan lebih cerah Karena Si ininya Tonernya Sama produk-produk lainnya tuh Dia bisa untuk Menenangkan kulit aku Yang sedang iritasi Sedang bermasalah Sedang kemerahan Memperbaiki skin barrier kulit aku Jadi dia otomatis Jadi kayak Bikin kulit aku tuh Kelihatan sehat Kelihatan lebih cerah Gak kusam lagi Pokoknya aku super Love-love banget Sama produk skin tipik Nah kira-kira itu dia tadi Guys Produk-produk yang Toner yang udah aku cobain Oke guys Aku rasa segitu dulu Video aku hari ini Terima kasih udah nonton video aku Kalau kalian mau beli produk skin tipik Nanti akan aku taruh linknya Di description box Semoga kalian suka Dan thank you for watching Bye-bye